Jumpa lagi Masih di Belajar Nesia Channel Sekarang kita Membahas tentang Sertifikat TK Disini tampilannya seperti ini Stylenya formal aja Teman-teman nanti kita akan Contohkan cara menggunakan dan cara Mendapatkannya, oke kita langsung Pada pembahasannya Oke teman-teman disini Semuanya ada 4 Design ya, yang kita bagikan adalah Nomor 1 dan nomor 4 dulu Kita bedakan menjadi Yang formal dan non formal Maksudnya non formal itu Desainnya itu menggunakan Karikatur atau kartun-kartun Seperti itu tema-tema anak-anak Tapi kalau yang formal Kita gunakan seperti Sertifikat-sertifikat Seperti ijasa Seperti itu, oke Teman-teman disini pada setiap folder Bisa dilihat bahwa Kita membuatnya Dalam satu style itu Ada 2 ya Ada 2 format Yang pertama Formatnya itu Kalau kita lihat Di PowerPoint atau di Microsoft Itu ada Yang bentuk Portrait dan juga ada yang Dengan bentuk Landscape ya Dan pada setiap Desain itu ada 5 format ya Corel Draw, Illustrator, Photoshop, PowerPoint dan Word ini Diharapkan bisa Menjangkau Aplikasi yang teman-teman Pakai ya Disini kita coba dulu Ini caranya teman-teman Mewakili ya Mewakili ya Untuk penggunaan Karena semuanya Juga sama ya Kita coba saja Disini yang Corel Draw Kita coba dibuka Karena saya sudah Buka disini Tinggal di drag saja Ini untuk Corel Draw Selanjutnya Pada yang kedua Kita bisa Menggunakan Yang ilustrator ya Ilustrator Kita buka dulu Kita open with ya Open with ilustrator Seperti itu Oke Ini untuk Corel Draw Teman-teman Disini Untuk Desainnya ya Karena yang Seperti yang saya sampaikan Ini forma saja Jadi hanya ada Logo Terus ada tulisan Sertifikat dengan warna emas Disini teman-teman Ada nama Juga ada Deskripsi yang nanti Kita akan gunakan ya Pada bagian deskripsi Disini Teman-teman Kita bisa Menggunakan Beberapa Data ya Biasanya Nama Kita coba di Ungroup all dulu ya Maaf Kita ungroup saja ya Jangan di Ungroup all Teman-teman Karena Kalau di Ungroup all Ini belakangnya Ada pattern ya Nanti akan Kesulitan Karena pattern ini Kalau tidak salah Admin buat itu Sudah Dalam bentuk Coup ya Tidak dalam bentuk Pond lagi Oke Ini untuk Tulisannya Teman-teman ya Ini tinggal Diganti saja ya Bagaimana Mau formatnya Teman-teman Di atasnya Misalkan pakai Prakata dulu Terus di bawahnya Disini bisa menggunakan Data-data Seputar dari Peserta didik Seperti nama Di sana Sudah ada Misalkan Tinggal dimasukkan Nis alamat Dan tanggal lahir Berikut nama orang tua Seperti itu Kalau menggunakan Corel Draw Oke Seperti itu ya Jadi tinggal diganti saja Tinggal di copy paste saja Silahkan dilanjutkan Selanjutnya di bawah Juga ada foto ya Admin disini Menggunakan Fotonya 3x4 Nanti tinggal di Poro clip saja Dimasukkan fotonya Atau Juga ditempel ya Setelah nanti Dicetak fisik Lalu bisa ditempel Ini Untuk Bagian yang Landscape nya Itu juga Tidak jauh Berbeda ya Sama saja Seperti itu Kalau kita Menggunakan Corel Draw Selanjutnya Untuk yang Menggunakan Illustrator Ini Sedikit teman-teman Ada Sedikit perbedaan Di dalam Tuturi handayanina Kalau misalkan Kita menggunakan Corel Draw Itu Tuturi handayanina Di bagian belakang Itu Menjadi Transparansi nya Agak Warnanya Agak coklat Mungkin ya Jadi nanti Teman-teman Untuk supaya Lebih jelas Warnanya Bisa ditambahkan Opposite nya Kalau mau Lebih putih Kembali Tetapi ini Karena formatnya Dotai Ketika digunakan Kedalam Corel Draw Itu hasilnya Seperti ini Tapi kurang lebih Teman-teman Bisa tinggal Di edit Sedikit saja Cara mengeditnya Teman-teman Bisa Dilakukan Seperti ini Tinggal Di Ungroup Kembali Ungroup Object Object Terus Pada bagian Belakang Kita Setelah itu Kita coba To Selected Setelah itu Teman-teman Silahkan Disini Bisa Di Ungroup Lagi Pada bagian Tutori Handayani Disini Sebenarnya Sudah warna Putih Cuma Di belakangnya Ini Outline Ini Bisa kita Tambahkan Saja Atau Warna Yang belakangnya Juga Diberikan Transparansi Oke Seperti itu Tinggal Ditambahkan Untuk Transparansi Supaya Warnanya Warna Putih Dari Tutori Handayani Itu Bisa Lebih Kelihatan Oke Kita Coba Tambahkan Kembali Sebentar Iya Kira-kira Sampai Sana Setelah Itu Bisa Digabungkan Kembali Oke Ini Untuk Penggambungan Atau Mengubah Warna Tutori Handayani Terlihat Memang Kurang Seperti Agak Putih Atau Ininya Bisa Dikurangi Untuk Transparansinya Seperti itu Jadi Bisa Lebih Jelas Silahkan Teman-teman Mungkin Lebih Paham Cara Menggunakan Atau Cara Untuk Merubah Warna Dari Warna Putih Itu Saja Oke Selanjutnya Teman-teman Seperti Yang Saya Sampaikan Ini Yang Ilustrator Untuk Warna Ilustrator Bisa Dilihat Cara Merubahnya Sama Saja Seperti Yang Tadi Tinggal Digunakan Untuk Text Saja Disini Karena Disini Tidak Di Group Kalau Di Corel Draw Otomatis Jadi Di Grup Tinggal Diganti Saja Itu Untuk Format Corel Draw Dan Illustrator Selanjutnya Untuk Photoshop PowerPoint Dan Word Kita Buka Pada Format Yang Kedua Yaitu Yang Ini Untuk Photoshop Teman-teman Kita Buka Kalau Photoshop Kita Gunakan Untuk Dua File Karena Disini Yang Saya Tahu Dalam Photoshop Yang Saya Pakai Itu Tidak Bisa Dua Ad Bot Tidak Seperti Illustrator Jadi Digunakan Dalam Dua File Sama Saja Teman-teman Untuk Menggunakannya Tinggal Digunakan Text tool Saja Seperti Itu Untuk Pond Saya Menggunakan Grid PB Pond Ini Grid PB Dari Google Pond Teman-teman Bisa Di Download Nanti Kata Konsinya Grid PB Google Pond Selanjutnya Itu Yang Photoshop Selanjutnya Yang PowerPoint Sepertinya Ini Lebih Mudah Teman-teman Kita Buka Saja PowerPoint Dan Dibuka Untuk Word Biar Kelihatan Tadi Illustrator Sudah Corel Draw Sudah Word Sudah Sudah Kita Coba Lihat Dulu Ini PowerPoint Teman-teman Formatnya Ini Lebih Mudah Kalau Bisa Dilihat Ini Masih Bisa Di Group Bisa Dilihat Masih Bisa Diedit Jadi Ungroup Dulu Ada Notif Teman-teman Disini Ada Disimported Not a Group Do you Want Convert Menjadi Drawing Object Tapi Kalau Diklik Itu Bentuk Belakangnya Atau Bentuk Background Yang Saya Berikan Itu Akan Terlihat Berubah Pertama Perubahannya Yang Tadi Saya Digunakan Untuk Power Clip Menjadi Menghilang Dan Disini Transparant Tool Jadi Tidak Ada Karena Kebetulan Ini Yang Kita Buat Masih Dalam Bentuk Factor Jadi Kalau Di Ungroup Itu Style Menjadi Hilang Beberapa Jadi Admin Sarankan Kalau Teman Terasa Sudah Cukup Itu Boleh Digunakan Tinggal Digunakan Saja Karena Kalau Di Ungroup Di Edit Di PowerPoint Itu Akan Menjadi Style Menghilang Kalau Mau Diedit Boleh Yang Menggunakan Illustrator Dan Corel Untuk Format Yang Word Juga Sama Disini Kita Coba Ya Ini Untuk Format Dari Word Untuk Yang Portrait Selanjutnya Ini Untuk Yang Randscape Ini Juga Sama Kita Menggunakan Factor Yang Kita Buat Sehingga Kalau Teman Teman Dijumpun Itu Tidak Akan Pecah Ya Karena Ini Format Bukan JPG Atau PNG Tapi Masih Factor Seperti Itu Hanya Nanti Teman Teman Perlu Diperhatikan Ketika Mencetak Diperhatikan Untuk Margin Pada Margin Yang Kita Cetak Biasanya Ditakutkan Pada Prime Ini Akan Terpotong Oleh Margin Jadi Nanti Disesuaikan Saja Bisa Pada Menu Layout Kertas Yang Dipilih Biasanya Ini A4 Dengan Model Landscape Dengan Ukuran Margin Di Costum Saja Disini Saya Bisa Biasanya Menggunakan Margin Yang Paling Sempit Sebentar Kita Klik Dulu Costum Margin Yaitu 0,51 Atau 0,5 Sentimeter Yaitu Jadi Paling Sempit Nanti Dicoba Dulu Diprint Setelah Diprint Nanti Prem Mana Yang Mungkin Akan Terpotong Tinggal Diperkecil Saja Disesuaikan Dengan Printer Teman Teman Yang Digunakan Oke Itu Dulu Sepertinya Teman Teman Untuk Sertifikat TK Dengan Tema Formal Video Selanjutnya Kita Akan Bagikan Dengan Tampilan Sertifikat Dengan Tidak Formal Tidak Formal Yang Pertama Untuk Tampilan Di Bawah Nanti Teman Teman Bisa Juga Di Download Tinggal Download Saja Pada Daftar Download Bisa Dibaca Juga Untuk Informasi Informasi Sedikit Tambahan Saja Terima 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 Selanjutnya Salam Belajar Nesia Channel Terima kasih.